Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat T.I.J dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Dan tentunya apa yang menjadi pertanyaan selama ini belum pernah saya jawab Dan pernah saya jawab melalui komen-komen mungkin tidak ter-cover kepada teman-teman semuanya ya Jadi ada yang bertanya kenapa saya selalu berbicara tentang anti terhadap channel lain ya Itu salah satu pertanyaan yang dominan ya Saya tidak mengatakan anti terhadap channel lain Tapi saya mengatakan anti terhadap pembodohan Karena banyak sekali channel-channel di zaman sekarang itu yang menunjukkan pembodohan-pembodohan Sementara di negara-negara orang membuat hiburan Kemudian membuat sesuatu yang sifatnya tutorial untuk mengajarkan kepada orang-orang tentang sesuatu yang bermanfaat ya Tetapi di Indonesia akhir-akhir ini saya perhatikan banyak sekali channel-channel yang membuat pembohongan publis Kemudian penyesatan ya Salah satunya ada channel ya Ini saya sebutkan nama channelnya ya Jagad Satria Itu channelnya Jagad Satria Bagi yang punya channel, kalau tidak senang, tidak puas, boleh tempuh jalur apapun ya Untuk kata-kata yang saya katakan hari ini Anda membuat kebodohan yang sangat fatal ya Ada satu video yang setelah saya kritik, setelah saya bahas, video itu sudah dihapus ya Ketika ada kopi, ditaruh di dalam gelas Kemudian dia baca surat al-ikhlas ya Kalau tidak salah, nanti ini ada videonya Dan juga Di sini saya mau membuktikan bahwa ilmu khak Allah itu nyata Ini ada secangkir kopi Saya buktikan Dan saya ingin mendemokan bahwa ilmu khak Allah itu nyata Dengan bacaan surat al-ikhlas Apa yang terjadi dengan Gelas berisi kopi ini tadi ya Di sini Saya buktikan bahwa ilmu khak Allah itu nyata Bismillahirrahmanirrahim Ulhuallahu ahad Allahus samad Lam yalit walam yulat Walam yakullahu kufan ahad Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Dengan ilmu khak Allah Itu nyata Di sini tidak ada trik Dan tidak ada sulap Saya membuktikan bahwa ilmu khak Allah itu nyata Kenapa gelas bisa pecah? Karena ada yang membidik atau menembak dengan senapan angin dari jarak jauh Dan ini video yang pernah saya buat Pembuktiannya ya Jadi Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman Ketika Anda membuat sebuah hiburan Atau pembodohan Jangan menggunakan ayat-ayat Allah Jangan menggunakan firman Allah Jangan melibatkan ajaran-ajaran syariat Karena pernyataan Anda itu adalah pernyataan yang bodoh Dengan Anda melibatkan ajaran syariat ke dalam kata-kata Anda atau pemahaman Anda yang bodoh Ayat Allah ini seperti dikucilkan, diremehkan ya Anda tahu Ini bagi yang punya channel Jagad Satria ya Anda tahu Pernyataan Anda tentang surat al-ikhlas itu Itu meremehkan Ayat Allah Karena apa yang ada di dalam surat al-ikhlas itu Tidak sekecil apa yang Anda tunjukkan di situ Bukan untuk memecahkan gelas Bukan sekedar untuk bisa memecahkan gelas kopi Anda Kalau Anda tidak sepaham dengan saya Kalau Anda mau komplain silahkan Ini yang saya komplain Anda Karena memang itu penyesatan ya Kemudian ada satu video lagi yang Anda tunjukkan Bahwa Anda sedang melakukan pengobatan obesitas Sayang saya Yang sungguh sayang Yang saya lihat dalam video itu Bukan obesitas Bukan orang yang obesitas ya Atau kelebihan berat badan Tapi orang yang perutnya buncit Kemudian pusatnya atau pusarnya buncit Ya kembung Atau menonjol Udah sebuah ukuran ini Itu ciri-ciri fisiknya bukan Terkena obesitas Tapi beliau mengidam penyakit hepatitis Beliau mengidam penyakit hepatitis Kemudian Anda berbohong Membuat cerita segala macam Entah kenapa Dia berobat ke tempat Anda Entah dia sembuh atau tidak Saya tidak tahu Terlepas dari itu ya Sungguh sayang Kalau ada pasien seperti itu Penyakit lain Datang ke tempat Anda Anda diagnosa Dan mengatakan dengan penyakit yang lain lagi Dan obatnya pun belum tentu jelas Ya Saya mengatakan disini Atas nama Teku Iqbal Johor ya Tolong stop Pembodohan seperti itu Kalau memang Anda mengobati Mengobati yang benar Jangan salah-salah saja Kemudian menggunakan ayat-ayat Allah lagi Untuk pembodohan yang Anda lakukan Dan pernyataan ini saya buat Sudah pernah saya mempelajarinya Dan video yang saya upload Tentang pecah gelas itu Adalah kebohongan Ya Anda mengatakan itu dari Ilmu ini Ilmu itu yang berdasarkan Surat Al-Ikhlas ini Padahal Itu murni trik Yang Anda lakukan Dan video itu sudah terhapus Dan saya masih menyimpannya Oke teman-teman Sahabat T.I.J. Dimanapun kalian berada Itulah contoh Konten kreator yang Kreatif dalam berbohong Dalam berdusta Dalam menyebarkan Pembodohan kepada masyarakat Dan itu harus Diwaspadai Dan harus dihapuskan Pembodohan di atas dunia Harus dihapuskan Ya Pembodohan itu Adalah kegiatan-kegiatan Yang hanya dilakukan oleh penjajah Dan Kalau Anda mengatakan Saya tidak Berhak mengatakan ini Saya berhak Sebagai warga negara Sebagai masyarakat Saya berhak Saya sedikit tahu tentang Apa yang Anda lakukan Saya berhak membocorkan ini Supaya masyarakat luas tahu Supaya masyarakat luas Paham Pembodohan seperti apa Yang kalian lakukan Kemudian Ada yang mengatakan Saya juga suka Nari-narik barang Di video saya Nari Usaka Ini itu segala macam Kalau teman-teman Bisa menilai video saya Bisa melihat video saya Apa yang saya lakukan Semata-mata Untuk Mengolok-olok Dukun-dukun Yang ada di Indonesia ini Terutama dukun palsu ya Yang membodohi masyarakat Melalui konten Youtube-nya Penarikan keris lah Penarikan itulah Melebih-lebihkan sesuatu yang tidak benar Coba dipelajari Satu persatu Video-video saya Bahkan Yang saya buat Deskripsinya Kalian tidak menonton Kemudian Berkomentar Yang tidak sesuai dengan isi video Disitulah Kita lihat korban-korban Pembodohan Yang ada di Indonesia ini ya Ketika mereka mengagumi Seseorang Kita ya Ketika mengagumi seseorang Ketika dia melakukan salah Kita akui bahwa Yang dia lakukan benar Itu otak dungu Otak bodoh Otak goblok Jadi kalau kita punya akal sehat Walaupun guru kita sendiri Kalau dia mengajarkan Sebuah kesalahan Kita tidak bisa terima Itu prinsip saya Saya tidak fanatik Kepada orang Saya tidak Berpegang kepada orang Tapi berpegang kepada ideologi Kepada ajaran Yang dia ajarkan Kalau seorang guru Mengajarkan sebuah kebenaran Dan Rasional Bisa kita terima Dengan akal sehat Saya akan mengikutinya Kalau dia Tiba-tiba mengajarkan kesesatan Saya akan Melawannya Siapapun Cuman ada cara Dan ketentuannya Bagaimana kita melawan Seorang guru yang Sudah tersesat Nah kemudian Ada yang mengatakan Jimat apa Yang ada di tangan saya Dan banyak sekali WA Kepada saya Kalau saya mungkin tinggal Di Pulau Jawa Saya sudah kaya hari ini Karena Saya bisa jual jimat Banyak sekali yang request jimat Berapa maharnya Ini itu segala macam Minta Sesuatu yang aneh-aneh Pokoknya teman-teman ya Saya bocorkan Mohon maaf bagi teman-teman Yang sempat WA saya Minta ini minta itu Bahkan Suruh buat ini Buat itu Misalnya jimat Untuk bisa ini Untuk bisa itu Penglaris dan sebagainya Dan mereka mau membayar Kalau saya mau Kalau saya mau Bisa mengikuti Apa yang mereka inginkan Mungkin saya sudah Banyak sekali uang Saya buat saja jimat Atau susuk Atau segala macam Kemudian Saya terima uang Saya pasang harga Misalnya 300 ribu Berapa banyak Yang minta seperti itu Tapi tujuan saya Aset dan segala macam Hingga cerai dengan istri Hanya untuk Mengikuti Pembodohan yang Dibawa oleh penipu Jadi saya ingatkan Dan nyawa adalah teruhannya Saya tahu Apa yang saya lakukan hari ini Akan menjaring banyak sekali musuh Ya Banyak sekali musuh Karena mereka akan marah terhadap saya Ketika Saya mengajarkan kebenaran Kepada teman-teman Dan Bisnis mereka akan hancur Akan rusak Saya sempat menjelaskan Dentang bambu petuk Dan segala macam Transaksinya dan segala macam Saya sempat menjelaskan itu Bagi teman-teman yang cerdas Bisa paham Apa yang saya lakukan hari ini Semata-mata untuk Membantu teman-teman Untuk menunjukkan kepada Saudara-saudara kita yang awam Yang sama seperti saya Masih awam Dalam hal ini Supaya tidak Terbodohi Supaya tidak tertipu Teman-teman Tidak hanya materi biasanya ya Kalau sudah berurusan dengan Hal-hal gaib seperti ini Bukan cuma materi yang kita korbankan Tapi akidah kita juga Jadi korban Ya Akidah kita jadi korban Materi kita jadi korban Rumah tangga jadi korban Semua akan kita korbankan Demi mengikuti hawa nafsu Dan mengikuti Apa yang diarahkan oleh Penipu-penipu tadi teman-teman Oke saya pakai jimat ya Di tangan saya ada jimat Kata teman-teman Dan ini adalah Suktas Karet Untuk ikat rambut teman-teman Bukan jimat Bisa saya pijak-pijak teman-teman ya Bukan jimat Ini bukan jimat Ini hanya karet ikat rambut Seperti ini teman-teman Kalau memang tidak percaya ini Teman-teman bisa lihat ya Ini untuk mengikat rambut saya Nah seperti ini teman-teman Bukan untuk kebal Bukan untuk ini Untuk itu yang aneh-aneh bukan Ini hanya untuk mengikat rambut Jadi sahabat TIJ dimanapun kalian berada Saat ini Teman-teman bagi yang menganggap Saya juga melakukan kesyirikan Dan melakukan sesuatu yang Di luar batas logika Teman-teman bisa mempelajari Setiap video yang saya tunjukkan kepada teman-teman Kenapa saya melakukan itu Karena prinsip saya adalah Untuk menghancurkan sebuah sistem Kita harus masuk ke dalam sistem tersebut Kita harus mempelajari sistem-sistem yang mereka lancarkan ya Kemudian kita hancurkan dari dalam Nah saya hancurkan sistem juga di dalam Kemudian saya masuk dari luar juga Untuk menjelaskan kepada teman-teman Oke Jadi teruslah berhati-hati Saya tidak akan berhenti teman-teman Sampai kapanpun saya akan membahas ini Kalau saya lihat ada kejanggalan-kejanggalan Seperti penampakan hantu Penampakan jin Kemudian anak indigo Orang mengatakan anak indigo bisa lihat ini Bisa lihat itu Tanpa anak indigo pun kita sudah percaya Bahwa jin itu ada Tanpa anak indigo pun kita percaya Bahwa malaikat itu ada Rasul itu ada Kita percaya Tanpa harus mendengar kata-kata anak indigo Coba lihat video saya dari awal Tentang bambu petuk Tentang ini, tentang itu Semua penjelasan saya itu Adalah kebalikan dari apa yang saya katakan Maksudnya Saya hanya mengolok-ngolok Orang-orang yang membuat pembodohan ini teman-teman Kemudian teman-teman perlu memperhatikan kata-kata yang saya ucapkan ya Ini serius saya bercanda akan melakukan penarikan barang Serius dalam bercanda Artinya saya betul-betul bercanda hari itu Kemudian ketika saya mengangkat sebuah kalung Saya mengatakan Wah ini ditanya abang juga banyak yang seperti ini Apa ada penarikan yang seperti itu Yang dilakukan oleh penipu Gak ada teman-teman Mereka serius sekali membaca ayat-ayat Membaca nama Allah disitu Menyebutkan nama Rasulullah disitu Bersumpah Dengan sumpah palsu disitu Oke Semoga apa yang saya jelaskan hari ini Bermanfaat buat teman-teman Dan saya sempat menyinggung channel Jagad Satria parusan Kalau memang tidak senang Kalau memang yang saya katakan Salah mungkin menurut Anda Silahkan buktikan Bahwa Anda betul-betul kesatria Ini saya Tuku Iqbal Johar Mungkin Anda bisa ilmu menerbangkan Apa saja Saya tunggu disini Oke Sekian dulu sahabat TIG Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton